Beginilah detik-detik saat petugas dari Ditpolair Korpolariut Baharkan Polri tengah mengamankan para pelaku kasus dugaan kepemilikan bahan peledak jenis bom ikan di sebuah kapal motor nelayan di perairan Balikpapan pada 22 Mei lalu. Tampak petugas langsung memeriksa seluruh kapal dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga bahan peledak atau bom ikan yang sudah dikemas ke dalam botol. Dari operasi ini, petugas juga mengamankan 9 orang pelaku. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit kapal motor nelayan KMN Metro IL serta 1 unit skoci. Telah diamankan 445.398 mililiter bahan peledak ataupun bom ikan yang siap diledakkan. Kemudian, modus pemerandinya pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang telah dimasukkan ke dalam botol-botol kaca. Kombes Polda dan menambahkan, 9 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak dan senjata api dengan hancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, saya Ful Anwar, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!